Ini mungkin Mas Sofa lagi nulis di... Oh, nulis. Oh, iya, iya. Boleh, boleh. Oh, ini ada Busri, ada Busri juga, ya. Oh, ada Busri, oke. Gak apa, Mas Sofa? Sekarang ditambahkan. Ditulis aja, Mas. Gak apa-apa, Mas. Kita ambil dua sampel, ya, dari Busri dan dari Mas Sofa. Dari Busri dulu, deh. Busri variable performance-nya adalah pendidikan dan pelatihan, ya, Bu, ya. Nah, meskipun kerja karyawan ini dengan variable terikatnya, kompetensi adalah intervening-nya atau mediasinya. Nah, saya ingin pancing untuk yang variable bebasnya dulu. Itu adalah Ibu mencari pendidikan, ya. Pendidikan, ini, spasi, lalu pelatihan. Oke, ini aja dulu, dua, saya pinjam dua. Lalu kita pakai referensi yang terbaru. Itu kita panen datanya adalah per 2015 aja, deh, ya. 2015, lalu 2021. Pendidikan, spasi, pelatihan. Saya buat jangan banyak-banyak yang sedikit aja, 100, lalu saya search. Oke. Kita cari. Nah, di sini ada pengaruh pendidikan, ada. Nah, di singgung, ya, Ibu Sri, ya, ada pendidikan, ada pelatihan. Terus ada pendidikan, ada pelatihan, ada pendidikan, pelatihan, pelatihan, pendidikan, dan begitu seterusnya. Ini akan lebih mempercepat dalam melakukan screening, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, kalau misalnya kita tambah lagi, Ibu Sri, tadi pendidikan, pelatihan, terus ada lagi, apa nih, kinerja. Kompetensi. Kita tambahkan kompetensi, biar lebih mengkerucut lagi, Ibu, ya. Ya, mengkerucut lagi, saya klik search di sini. Oke, baik. Oke, di sini juga ada, nih, pendidikan, pelatihan, kompetensi. Terus, di sini apa lagi, nih? Pendidikan, pelatihan, ada terusannya, nih, pasti, ya. Nanti, pendidikan, kompetensi, pendidikan, pelatihan. Pertama saya, Ibu Sri, ya. Jadi, semakin dimasukkan, dimasukkan semua, boleh, Bu, ya. Kita masukkan lagi, nih, kinerja, aja, misalnya, ya. Saya spasi kinerja lagi, kita cari lagi. Jadi, pencarian kita, semakin pariabung kita masukkan, itu akan semakin fokus ke yang mirip-mirip. Kalau ini, pendidikan, pelatihan, kompetensi. Judulnya, Ibu, mirip di sini, Bu. Pendidikan, pelatihan, kompetensi, kinerja. Karena ini bisa dirujukan, Bu, ya. Betul, nggak? Iya, Pak, ya. Semakin spesifik. Nah, ini yang dari Bu Sri. Jadi, sekalian, ya. Sekalian, di sini, apa namanya, kita akan ambil. Kita mau ngambil, apa namanya, metadatanya. Kalau yang tadi, Pak Fian, tadi. Yang kemarin dari Pak Beri itu adalah bagaimana ini kita masukkan ke Mendele semua. Jadi, kita logikanya harus melakukan metani, gitu, ya. Memilah-mirah lagi di dalam Mendele kita memilah. Tapi kalau misalnya kita lebih nyaman yang lain. Selama saya, Bapak Ibu, ya. Yang lain itu adalah, saya ingin masukkan ini ke Excel. Caranya adalah, klik satu kali di sini, pilih control A, select all, ya. Control A. Lalu, bisa langsung dari sini, bisa, atau misalnya dari sini aja, ya. Pilih copy, ya. Copy, copy result as Excel with header. Excel with header, ini aja. Klik di sini. Copy as result Excel with header. Oke, saya copy sudah. Lalu, saya akan pindah share screen. Saya akan buka ke Excel di sini. Ke Excel di sini, oke. Saya perbesar. Saya pastikan langsung, Bapak Ibu, ya. Langsung control B seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kan enak. Saya langsung ke format, pilih auto fit, kolom width. Nah, gini kan enak meta. Enak mana, nih, Bu Sri? Lihatnya. Dengan di Mendele atau dari sini, Bu? Dari Excel lebih gampang, betul-betul lihatnya. Iya, betul sekali, Bu. Dari artikelnya, Bu. Eh, maaf. Artikel URL maksud saya, Bu. Ini, Ibu, tinggal klik di sini. Ibu, di sini, misalnya. Aku mau judul yang ini, nih. Ini, mau agak panjang, sih, memang, ya. Agak panjang. Diakali, layak-layak gimana, ya. Maksudnya, contoh aja, Bu, Ibu. Saya download PDF-nya. Ini ada, nih. Titik PDF. Saya copy, Bu, di sini, Bu. Saya ctrl-C, ya. Lalu saya akan pindah, share screen lagi. Saya pindah ke Chrome. Saya pindah ke Chrome. Saya buka lagi di sini. Saya pastikan di sini, Bu. Saya enter. Nah. Tapi lihat, Bu, ya. Ada PDF. Ya, ya. Ibu tinggal download PDF-nya. Lalu dimasukkan ke Mendele, Bu. Gimana? Enak sekali, ya, Bu, ya. Nanti lagi lulus, nih, Bu. Kalau sudah mudah seperti ini, Bu. Ya. Amin, Bu, ya. Ya. Oke. Harus praktek dulu. Kalau cuma lihat, kayaknya enak. Pas praktek, bingung. Kalau dilihat aja, sudah enak. Apa lagi prakteknya, Bu? Lebih enak lagi, Bu, ya. Belum bekerja aja nanti. Oke. Baik. Saya akan tindah lagi uji coba. Ini karena pendidikan, pelatihan ini kan, ini ya, Bu, ya. Sudah sering dipakai sebagai judul, Bu. Sudah sering dipakai judul. Sehingga kalau di metadata, itu banyak sekali. Nah, sekarang kita akan coba yang lain dari judulnya Mas Sofa. Tentang corporate image, ya. Corporate image dengan experiential marketing. Kenapa kalau saya bilang ini agak jarang, agak jarang daripada yang judul sebelumnya, yang di barusan kita patahkan itu. Karena saya sering membaca jurnal luar, gitu ya. Peran lebih. Baik, saya akan masuk ke user lagi. Saya akan masuk ke harsing lagi. Saya akan pinjam, punya-nya Mas Sofa ini ada. Saya copy aja ya, Mas Sofa. Experimental marketing. Saya copy di sini. Mas Sofa mungkin sudah coba. Biasanya Mas Sofa itu nggak terima kalau nggak dicoba sendiri. Saya pastikan di sini Mas Sofa. Oke. Siapa di sini. Bisa nggak dari ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Oke, coba kita coba ya. Bisa nggak kalau pakai komen? Karena kalau yang tadi pendidikan, pelatihan itu kan satu suku kata. Oke. Gimana Mas Sofa? Cocok nggak Mas? Masih service marketing ya? Oke. Masih kurang spesifik kayaknya. Coba kita pakai. Service quality. Ini belum ada yang kena ya. Kalau pakai komen. Kalau misalnya ini bisa bisa seperti ini. Oke. Saya klik search di sini. Bisa nggak terkunci ya. Experimental. Experimental value. Agak sulit Mas. Kalau langsung. Tapi kalau misalnya kita ambil satu variable. Ini yang jarang sekali ya. Experimental marketing. Walaupun Mas sudah banyak. Tapi setidaknya jumlahnya lebih tinggi daripada yang ini. Experimental marketing. Nah, kalau experimental approach. Ini hanya pendekatan. Dan kenapa kok judulnya marketing lho? Ini ikutnya experiential marketing. Tapi kok judulnya marketing research? Ya, memang judulnya marketing research. Tapi bahasa di dalamnya itu adalah experience marketing marketing. Dan kita bisa buka. Kita double click nih. Dan jangan ini buku. Saya curiga ini buku. Saya coba double click ya. Oke. Saya coba double click. Oke. Dan apa namanya. Oh, saya belum pindah slide ya. Oke. Oke, saya pindah ke sini. Nah, marketing research untuk experience marketing ternyata masuk ke chapter 3. Berarti variable yang Mas ini, kalau judulnya berbeda itu karena ini adalah judul buku. Dan experience marketing ini ada dalam kategori chapter 3. Yaitu marketing research proposal. Oke. Yang ada di buku ini. Kita coba lagi yang lain misalnya adalah. Ya, jarang sekali Mas Soppa ya. Enak nih Mas. Nggak ada yang miru. Isokai Mas Soppa ini kalau nyari judul. Iya, Pak. Miru ya. Biasanya bisa dilanjut ke S3. Ini pasti ya. Insya Allah, Pak. Bisa aja ya. Oke, karena seperti itu Mas Soppa ya. Karena dua suku kata jadi agak sulit dicari. Tapi kalau misalnya pakai BS mungkin beda lagi kayaknya ya Mas ya. Jadi ya muncul Pak. Saya coba kemarin Pak. Banyak ya. Satu persatu ya. Karena seperti itulah Mas. Oke, good sekali Mas Soppa. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak-Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya. Mari. Ini ada dari Pak Fahmir saya ini Pak Arief. Mungkin bisa dicobakan sekalian Pak Arief. Employee Adjustment, Employee Retention, Agensi. Persis Pak Fahmir, Pak Fahmir, Pak Fahmir sama seperti yang di Mas Soppa tadi. Itu jika variabelnya lebih dari dua suku kata. Contoh seperti Employee Adjustment. Itu berarti kan ada dua suku kata, Employee dan Adjustment. Sehingga dalam pencarian pakai POP ini bisa mencepat, nanti akan kemana-mana. Tidak fokus menggerunjuk beda dengan judul busri tadi yang sudah sangat bagus. Satu kata, satu variabel, satu suku kata. Misalnya pelatihan, ya sudah pelatihan itu akan jadi pencari sendiri pelatihan, lalu kompetensi, lalu kinerja, lalu pendidikan. Satu variabel, satu suku kata. Baik itu bebas, terikat, maupun di mediasi. Jadi kalau ini yang baik Mas Soppa atau Pak Fahmi ini kan dua suku kata. Tapi akan lebih baik lagi, lebih enak sih pakai Google Scholar. Mas Soppa sudah nyoba kan, Mas? Enak mana, Mas, kalau pakai Google Scholar dengan yang di barusan diperhatikan Mas Soppa? Carinya satuan sih, Pak, pakai Google Scholar lebih dapat kemarin, Pak. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Karena kalau di baratnya, kalau POP ini seperti mobil. Saat dua dapat target, main kabrak semua aja. Pokoknya targetnya itu mungkin dituabrakan semua. Akhirnya kurang fokus. Jadi itulah kenapa Pak Fir dari awal sudah menyampaikan bahwa ini masih kotor. Karena bersih-bersihnya masih banyak. Sortirnya masih banyak. Jadi karena itu seperti itu Pak Fir dan Pak Fahmi. Moderating valuable.